Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang Akan kita bahas masih mengenai Persidangan Habib Rizik Siap Kemarin teman-teman jaksa Menghadirkan 4 orang saksi Terkait kasus Kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat Ada pernyataan dari pihak saksi Bahwa kegiatan di Megamendung, Jawa Barat itu Tidak ada izin Yang kedua kerumunan itu Dilakukan oleh warga Dan kerumunan disana menurut pihak saksi Ini melanggar protokol kesehatan Karena tidak jaga jarak Tidak mencuci tangan dan sebagian Masyarakat tidak memakai masker Itu dikatakan melanggar Protokol kesehatan Dan pihak saksi mengatakan Yang paling bertanggung jawab Adalah Habib Rizik Siap Padahal kalau kita lihat teman-teman Di gambar itu yang melakukan kerumunan Adalah warga Tetapi yang disalahkan ini adalah Habib Rizik Siap Dan sidang kemarin teman-teman Pada risenen ini Ada sesuatu yang cukup menarik Ketika pihak hakim ini Tidak melanjutkan atau menyuduhai Terkait persidangan Karena alasannya adalah Waktu ini adalah sidang puasa Masih perlu ibadah-ibadah lain Jadi sidang hari ditunda Kemudian akan dilanjutkan Pada hari Kamis teman-teman Sidang kasus Kerumunan di Megamendung Dan Rabu teman-teman Habib Rizik juga akan menjalani sidang Terkait kasus web Jadi maraton teman-teman Di bulan puasa ini Habib Rizik Terus menjalani sidang Di pengadilan negeri Jakarta Rimur Nah teman-teman Terkait persidangan Habib Rizik Siap ini Ada yang menarik Ketika kemarin itu Daniel Ansar Simanjuta Ini menyampaikan Pernyataannya Seolah-olah ini merendahkan Habib Rizik Siap Dan ini banyak orang yang Melakukan protes Banyak orang yang mencibir Terkait pernyataan Daniel Ansar Simanjuta Karena apa? Dulu pada waktu pilpres di 2019 Habib Rizik FPI ini sama-sama berjuang Untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto Nah setelah Pak Prabowo Ini menjadi menteri Dan Daniel ini menjadi juru bicara Pernyataan Daniel ini Merendahkan Habib Rizik Siap Nah teman-teman Kita akan lihat Bagaimana Pembelaan Dari orang dalam sendiri Orang yang ada di Partai Gerindra Yang membela Habib Rizik Siap Kita lihat beritanya Teman-teman Kita ambil berita Dari Warta Ekonomi Dotko Dot Dot Buntut Daniel Mengatain Habib Rizik Ngeri banget Murkanya orang Gerindra Prabowo aja Kena Oke kita lihat Teman-teman Ini Pak Amin Pak Prabowo Habib Rizik Ini bergantungan tangan Ini sebelum Pilpres di 2019 Kemalian Jadi sama-sama berjuang Untuk menangkan Pak Prabowo Subianto Kita lihat beritanya Politikus Partai Gerindra Habib Mahdi Bin Yahya Tampak murka Dengan juru bicara Prabowo Subianto Yaitu Dhanil Asher Simanjunta Yang dianggap Telah menyidir Ex-pentolan FBI Habib Rizik Sihab Karena itu Ia menilai Ucapan Dhanil Telah mencoreng Nama Partai Gerindra Yang pernah merangkul Front Pembela Islam Atau FBI Untuk menangkan Prabowo Pada Pilpres Di 2019 Kemarin Berilaku Serta ucapan Seperti Anda Dhanil ini Mencoreng Nama Baik Partai Gerindra Duitnya Dalam akun Twitter Seperti yang dilihat Pada Senin 19 April 2021 Lanjutnya Ia mengatakan Pada masa kampanye lalu Prabowo sendiri Memuji Perjuangan Habib Rizik Sihab Asal Anda Tahu Wallahi Prabowo Bicara langsung Dengan saya Saat beliau hadir Di acara Ijik Timah Ulama Beliau katakan Ormas yang paling ikhlas Berjuang Bersama kami Adalah FBI Di bawah komando Habib Rizik Sihab Lanjutnya Ia juga mengatakan Bahwa dirinya Banyak berjuang Untuk kemenangan Prabowo Sandi Di Kalimantan Selatan Dan saya pribadi Saat menjadi ketua FBI Kalsel Dari 13 Kabupaten kota Di Kalsel Keliling Hampir di setiap Kejamatan Dan desa Bersama Anggota saya FBI Kalsel Mensosialisasikan Prabowo Sandi memakai Dana pribadi Ujarnya Bahkan Setiap Pak Sandi Uno datang Kampanya di Kalsel Saya setia Mendampingi beliau Imbuhnya Karena hal tersebut Ia menilai Ucapan Dahnil Sangat melecehkan Habib Rizik Bukan saja Sebagai ulama Besar Dia adalah sosok Yang pantas Menjadi imam besar Umat Islam Tukasnya Nah itu teman-teman Pernyataan yang disampaikan Oleh Politikus Partai Gerindra Jadi orang dalam sendiri Itu mengkritik Ucapan yang disampaikan Oleh Dahnil Yang merendahkan Habib Rizik Siap Karena bagaimanapun juga Teman-teman Habib Rizik FPI Dulu pernah berjuang Untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto Mereka-mereka Berjuang dengan ikhlas Jadi tanpa perlu Minta bayaran Dari Pak Prabowo Atau Pak Sandi Dengan ikhlas Mengeluarkan dana Mengeluarkan waktu Tenaga Untuk perjuangan Memenangkan Pak Prabowo Subianto Jadi sangat naif Apa yang disampaikan Oleh Dahnil Ansar Simajuta Yang merendahkan Habib Rizik Siap Yang mengatakan Bahwa Habib Rizik Bukan siap-siapa Bagi Dahnil Ansar Simajuta Jadi Kalau saya melihat Seperti ini Seperti berbahasa Kacang rupa Sama kulitnya Jadi Kalau dulu berjuang Bersama Habib Rizik Tetapi kenapa Sekarang seperti itu Apalagi hari ini Habib Rizik sedang Mengalami cobaan Habib Rizik didakwa Melanggar protokol kesehatan Kasus petamburan Kasus meka mendung Data swab Ini bertubi-tubi Ujian yang dialami Oleh Habib Rizik Siap Nah Pada saat seperti ini Harusnya Rekan-rekannya Kemudian sahabat-sahabatnya Ini membantu Memberikan dukungan moral Kepada Habib Rizik Siap Yang sedang Mengalami ujian Seperti ini Jadi Dipenjara Dituduh Melanggar Prokes Dan sebagainya Ini harusnya Didukung Diberikan Semangat Motivasi Untuk bisa Menjalani hari-hari Habib Rizik Dengan kuat Harusnya Seperti itu Bukan merendahkan Apa yang disampaikan Seperti Dhanil Ansar Simanjuta ini Sangat disayangkan Teman-teman Diketahui Tulisan Dhanil Ansar Simanjuta Dalam akun Facebooknya Diduka Menyidir Habib Rizik Siap Melalui balasan komentar Yang ditujukan Untuk netizen Dia siapa Bukan siapa Bagi saya Justru saya Yang bantu Dan bela Imamu dulu Tapi sebaliknya Dia tak pernah Berkontribusi Untuk membantu Saya Persamaannya Saya pernah Lawan Ahok Sama dengan dia Dan dia pernah Dukung PS Sama dengan saya Selebihnya Saya bantu Ahak dia Tapi dia tidak pernah Bantu hak-hak saya Itu terang Jelasnya Tulis Dhanil Lanjutnya Ulama Menyerukan Kebenaran Banyak sekali Bukan ulama Yang memaki Orang sana sini Menuduh sana sini Provokasi Dan lain-lain Itu bukan ulama Balasan Dhanil Sementara itu Ia juga menyebut Jika Muhammadiyah Tidak menjadikan Habib Rizik Sebagai ulama Panutan Wow Ini sudah Menyangkut Muhammadiyah Teman-teman Yang disampaikan Oleh Dhanil Ansar Simanjuta Yang mengatakan Muhammadiyah Tidak menjadikan Habib Rizik Sebagai ulama Panutan Nah Kalau kita lihat Di Muhammadiyah ini Adalah Organisasi Islam Yang saya pikir Ini Pijak Tidak pernah Mengeluarkan statement Yang merugikan Orang lain Ini Sepengotan saya Karena Muhammadiyah ini Adalah Organisasi tengahan Kul Jadi Mendinginkan Suasana Jadi Apa yang disampaikan Dhanil ini Saya pikir Menurut saya Ini tidak benar Bahwa Muhammadiyah Tidak menjadikan Habib Rizik Sebagai ulama Panutan Tidak pernah Menjadikan Habib Rizik Menjadi ulama Panutan Nah Saya pikir Muhammadiyah Tidak Berkapasitas Untuk Menyatakan Seperti itu Jadi Menurut saya Muhammadiyah Tidak Menyatakan Seperti itu Jadi Tidak ada Pernyataan Muhammadiyah Mendukung Habib Rizik Atau tidak Sebagai ulama Sebagai panutan Ini Mengatakan Seperti itu Tidak ada Warga Muhammadiyah Yang Berimam Ke HRS Da'wah Dia Tak Bersesuaian Dengan Muhammadiyah Jadi Koreksi Kemuhammadiyahan Kalau begitu Tulisnya Wow Ini sudah Menyinggung Soal Muhammadiyah Teman-teman Yang disampaikan Oleh Daniel Ansar Simanjuta Kalau Dia Berpolemik Sebaiknya Tidak perlu Membawa Nama Muhammadiyah Karena Muhammadiyah Tidak sedang Berpolemik Dengan Habib Rizik Yang Berpolemik Tentunya Adalah Daniel Ansar Simanjuta Yang memberikan Pernyataan Merendahkan Habib Rizik Jadi harus Pijak Harusnya Yang disampaikan Oleh Daniel Ansar Simanjuta Sekali lagi Saya Tidak melihat Bahwa Muhammadiyah Mengeluarkan Statement Terkait Habib Rizik Siap Apakah itu Ulama yang Menjadi panutan Atau tidak Muhammadiyah ini Berimam Kepada Habib Rizik Atau tidak Muhammadiyah tidak Memberikan pernyataan itu Dan pernyataan ini Dikeluarkan oleh Daniel Ansar Simanjuta Jadi Muhammadiyah Tidak ikut-ikut Dalam hal ini Tetapi Daniel Ansar Simanjuta Ini membawa-bawa Muhammadiyah Ini sangat disayangkan Jadi kalau Kita melihat Perjuangan Di Pilpres 2019 kemarin itu Memang FPI Habib Rizik Ini all out Membela Pak Prabu Subianto Dimana juga Daniel Ansar Juga Ikut berjuang Bersama Pak Prabu Subianto Nah sekarang Ketika Habib Rizik Ada masalah Habib Rizik Mengalami Ujian Pernyataan Yang disampaikan Daniel Ansar Simanjuta Ini sungguh Menyakitkan Bagi simpatisan Bagi Habib Rizik Bagi jamaah Yang Menganggap Habib Rizik Sebagai imam besar Ini Menyakitkan Jadi Ini harusnya Menjadi koreksi Dari Daniel Ansar Simanjuta Sendiri Bahwa netizen Ini juga Tidak menerima Apa yang disampaikan Oleh Daniel Ansar Disamping itu Ada internal Di partai Gerindra Sendiri Yang tidak Menerima Apa yang disampaikan Oleh Daniel Ansar Simanjuta Karena Bagaimana juga Pak Prabu Dulu Pernah bersama Habib Rizik Sama-sama berjuang Di Pilpres 2019 Jadi Jangan Sampai Kacang Lupa Sama Kulitnya Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Kawan-kawan Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax